Ayo, kita ada di Lahaku, Shin Yokohama Ramen Museum. Dan kita mau makan ramen dulu. Dua orang tua, anak-anak-anak-anak-anak-anak. Kita sudah berada di Museum Ramen Yokohama. Ada apa aja ya, Museum Ramen-nya. Kita bisa lihat di sini ada pabrik ramen. Ada pabrik ramen, banyak majalah-majalah. Ini dia, what is ramen? Ini apakah ramen makanan Jepang atau makanan Cina? Sebenarnya, ramen adalah percampulan antara Cina dan Japanese food culture. Oke. Ini dia variasi dari ramen. Ini adalah contoh-contoh atau menu-menu yang dibuat ramen. Berbagai macam ramen. Jadi di bagian utara Jepang, Tokyo, sama bagian selatan, ramennya punya variasi yang berbeda-beda. Ini Uncle Kaho Merah. Uncle Kaho Merah mungkin dia penjualamen pertama ya. Kurang tahu juga. Kita lihat di sini. Itu dia penjelasannya. Uncle Kaho Merah. Di sini kita bisa nonton sejarah dari ramen. Dan di sini toko-toko yang bisa dibeli. Segala macam ramen. Tapi kita nggak beli deh. Pesan di sini, terus dapat tiket. Sekarang kita makan dulu, Kak. Ini adalah tempat makannya. Jadi ini di restoran Komurasaki. Kita pesennya vegetarian ramen. Sebenarnya ada dua restoran yang punya vegetarian ramen. Tapi kita pilih yang Komurasaki. Ini ada restorannya. Seperti ini tempatnya. Ini adalah Mikayla yang sudah lemas. Di situ ada kitchennya. Mudah-mudahan sih. Bismillah. Tidak ada. Mudah-mudahan oke lah ya. Oke. Ini kita dikasih dua gelas minum. Ini ada paper, white paper. Ini gaban. Ini gaban juga. Chili powder. Eh, sorry. Ini... Ini... Cain pepper. Ini black. White pepper. Dapat gelas. Dapat nonton. Ini ada oca kali ya. Oca ya? Mau minum. Oke. Ini dia panennya. Mari kita makan panen. Vegetable ramen. Oke. Mana mangkuknya mau basah sama Mikayla? Malkuk apa? Oca. Bismillahillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamur ya ini? Ada jamur. Kayaknya ini tahu deh. Apa ya? Rot. Pakai toge ya? Toge ya? Pakai toge sama pakai Mi. kuahnya kuah panas sudah mau habis Mikaela mau rasain sudah mau habis ramennya sedap jadi dalam museum ramen ini ada beberapa toko ramen ya buat makan siang ini sudah rame untuk makan siang ini ada berbagai toko ramen tapi hanya ada dua toko yang yang menyajikan ramen kegitaruan ini foto sini ini juga kayaknya cafe ya di lantai B1 itu tadi ada yang beli topeng ini buat jajanan jajanan ini seperti warung jaman dulu ada yang jaga jual topeng ada kucing banyak jajanan oke jadi ini mirip kondisi jepang jaman dulu oke itu saja kunjungan kita di museum ramen scene Yokohama tempatnya di Shin Yokohama Ramen Museum lah aku ini dia tempatnya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati